. Suasana haru menyelimuti keluarga dan rekan kerja almarhum AD Sudrajat di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi pada Kamis pagi, tanggal 22 Juli 2021. Mobil ambulans yang membawa jenazah almarhum melintasi barisan rekan kerja yang telah menunggu untuk memberikan penghormatan terakhir. Almarhum meninggal akibat terpapar virus COVID-19. AD sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu selama beberapa waktu. Namun kondisinya terus menurun dan meninggal pada Kamis pagi, almarhum akan dimakamkan di kota Ciamis. Maskur Alawi selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa almarhum AD Sudrajat merupakan salah satu tenaga kesehatan keempat di Kabupaten Sukabumi yang gugur melaksanakan tugasnya. Beliau adalah seorang pegawai yang baik, berdedikasi tinggi, smart, dan selalu totalitas dalam melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maskur Alawi, Ketua DPD PPNI Opaten Sukabumi. Hari ini saya berkesempatan untuk menginformasikan beberapa hal di media Jugir TV ini. Khususnya kejadian hari ini yaitu adanya Yesus kematian atau meninggalnya teman, sejawat, saudara seprofesi, Pak almarhum, Pak adik Sudrajat. Beliau jabatannya sebagai Kasubang Ketua Usaha Puskesmaskobang. Pak adik Sudrajat ini terciptat sebagai anggota kami kawat di bawah naungan DPD PPNI Kabupaten Sukabumi yang saya kenal baik. Beliau ini adalah seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, smart, kemudian total dalam bekerjanya, totalitas dalam bekerja dan saya berani bersaksi bahwa beliau ini benar-benar orang baik dan berdedikasi. Memang patut diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan hari ini atas kode rugok, beliau harus lebih awal dipanggil. Dan mungkin perlu saya informasikan, penyebab meninggalnya almarhum adalah konfirmasi sakit akhir-akhir 19. Ini adalah perawat keempat di Kabupaten Sukabumi yang gugur dalam kendermin. Pertama, pesan saya, wadah perawat, seluruh perawat keobatan Sukabumi khususnya, mari kita sama-sama lebih meningkatkan kewaspadan kita. Ingat prinsip aman diri, aman lingkungan, aman pasien, aman diri dulu. Kemudian juga yang tidak kalah penting, bagaimana kita bisa lebih meningkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana cara memaintain, cara meningkatkan daya tahan tubuh kita. Laksanakan itu hari ini. Laksanakan sekarang. Jadi, berlaku hidup bersih dan sehat itu sekarang bukan slogan lagi ya. Tetapi hari ini harus sudah diimplementasikan untuk kita. Khususnya perawat dan juga case dan umumnya masyarakat. Salam hormat saya untuk semua perawat. Dedikasi kalian adalah wujud atau bukti sumpah profesi yang hari ini telah sama-sama kita tunjukkan. Bila itu Piko Dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk perawat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Mari kita meningkatkan kewaspadaan diri kita dan ingat prinsip aman diri, aman lingkungan, aman pasien, dan tidak lupa agar sekarang harus lebih meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh kita, khususnya kepada nakes dan juga masyarakat. Dari Sukabumi, Tono, reporter Jubir TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!